Wanita ini panik lihat hasil tes kehamilan positif padahal masih perawan, faktanya bikin ngakak. Hasil tes kehamilan positif merupakan harapan bagi banyak pasangan suami istri, namun lain halnya jika tes kehamilan dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Salah satu contoh adalah pengalaman wanita ini, wanita tersebut viral setelah membagikan pengalaman di usia 17 tahun. Melansir Daily Star, wanita bernama Kathy itu membagikan pengalamannya lewat akun berikut ini dan sudah ditonton hingga 19,8 juta kali. Pada videonya, Kathy menjelaskan bahwa ia pernah melakukan tes kehamilan di umur 17 tahun, pasalnya ia terlambat mengalami menstruasi. Sebelumnya, Kathy sempat berkencan dengan pria yang satu sekolah dengannya, namun mereka tidak pernah berhubungan intim dan Kathy yakin dirinya masih perawan. Saat itu, Kathy langsung panik, pasalnya ia sudah putus dari sang pacar dan pria tersebut tidak bisa dihubungi. Kathy akhirnya mendatangi si mantan di tempat kerja untuk mengaku bahwa ia hamil. Namun, si mantan mengusirnya karena yakin tidak melakukan apa-apa. Kathy pun sudah membayangkan bahwa dirinya harus memberitahu orang lain soal kehamilan di usia muda. Ia juga mengira akan menjadi ibu tunggal. Wanita ini juga sempat memberitahu ibu si mantan dan ibunya sendiri. Saat itulah, sang ibu mencoba mengecek nota pembelian tes pack milik Kathy. Rupanya, Kathy mendapatkan hasil tes positif karena ia melakukan tes ovulasi atau kesuburan. Tak lama setelahnya, wanita ini pun mengalami menstruasi. Diduga, Kathy terlambat mengalami menstruasi karena dirinya stres dan masih sedih pas kaputus dengan si mantan. Menurut Kathy, insiden tersebut terjadi 10 tahun silang. Kini dirinya sudah menikah dan punya anak. Meski begitu, tidak sedikit warganya yang bisa bersimpati hingga dibuat tertawa setelah mendengar kisah tes kehamilan tersebut. Terima kasih telah menonton!